Intro Selamat siam pemirsa, Anda menyaksikan Triberata Headline pukul 14 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo akan segera melantik Komjen Polis Tio Sigit Prabowo menjadi Kapolri pada hari Rabu 27 Januari mendatang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengonfirmasi bahwa kabar eskrim Komjen Polis Tio Sigit Prabowo akan dilantik Presiden RI Joko Widodo menjadi Kapolri pada hari Rabu 27 Januari 2021. Komjen Polis Tio nantinya akan dilantik sebagai Kapolri, pengganti Jenderal Polisi Idam Aziz oleh Presiden Jokowi di Istana Negara. Setelah resmi dilantik, Jenderal yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Rises Kriminal Polri itu akan berbintang 4. Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui pengangkatan Listio sebagai Kapolri. Ia juga telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR pada Rabu 20 Januari lalu. Komjen Polis Tio sendiri merupakan calon tunggal yang diajukan Presiden Jokowi untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI. Sebelumnya Komisi Kepolisian Nasional mengajukan 5 nama termasuk Komjen Polis Tio kepada Presiden Jokowi. Komjen Polis Tio sendiri kala itu diketahui sebagai yang paling muda dibanding 4 lainnya. Dari Jakarta Tim Liputan melaporkan. Kementerian Luar Negeri Retno Marsudi Lestari menghadiri pertemuan ASEAN Foreign Minister Retreat. Dalam pembahasan tersebut, ASEAN menyepakati pembentukan Satgas Tugas untuk menyusun rencana pelaksanaan ASEAN Travel Corridor Arrangement. ASEAN menyepakati pembentukan Satuan Tugas untuk menyusun rencana pelaksanaan ASEAN Travel Corridor Arrangement guna memfasilitasi akses perjalanan bisnis antara negara di kawasan ini. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan ASEAN sepakat membentuk Ad Hoc Task Force untuk membahas ASEAN Travel Corridor Arrangement tersebut beserta prosedur operasinya. Hal ini disepakati dalam pertemuan Menlu ASEAN Foreign Minister Retreat. Retno mengatakan kerja dari Ad Hoc Task Force ini diharapkan dapat diselesaikan pada kuartal 1 2021. Sudah disepakati oleh ASEAN, Indonesia dipercaya menjadi ketua dari Task Force tersebut. Perlu diketahui dengan adanya perjanjian Travel Corridor, setiap negara ASEAN dapat memperoleh akses masuk untuk kepentingan bisnis esensial. Berdasarkan catatan bisnis, Presiden Jokowi pada November 2020 juga menyatakan dan dukungannya untuk pembukaan kembali kontek VITAS atau akses perjalanan melalui skema Travel Corridor Arrangement. Saya juga menyampaikan bahwa ASEAN perlu memiliki perspektif jangka panjang. Setelah framework ASEAN Travel Corridor Arrangement framework diadopsi, Task Force ini akan dapat difungsikan lebih lanjut untuk mengkoordinir dan memfasilitasi operasionalisasi dari ASEAN Travel Corridor Arrangement framework dan membentuk standar baku fasilitasi perjalanan di ASEAN. Dari Jakarta, tim meliputan melaporkan. Demikian Triberata Headline hari ini, tetap memakai masker, patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa, salam Triberata. Terima kasih telah menonton!